Sekarang kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Twinda di segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Oke langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Ed Bunga Pandansari underscore 13 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Ustazah Saya mau bertanya Apakah teman yang baik itu mengatakan keburukan atau kesalahan kita di depan umum Yang otomatis mempermalukan kita Dan apakah teman yang baik itu selalu mengkritik kita Tetapi dia sendiri Susah untuk menerima kritikan orang lain Mohon penjelasannya ya Ustadz Ustazah Mohon izin Ustadz Maulana dijawab Baik Bismillahirrahmanirrahim Ketahuilah teman yang baik itu Mengingatkan kita ketika lupa Teman yang baik itu Membantu kita ketika butuh Maka kata Saidina Ali carilah teman Dikala kita lagi sakit Itulah temanmu Dikala kalian susah Itulah teman sejatimu Tapi ketika kamu Tanggal baru Gajian Sehat Bahagia Bisa jadi Dia adalah teman Untuk menghabiskan kuemu Maka Tetap tadi Kita jadikan patokan Teman itu adalah Yang bisa diajak kerjasama Teman yang baik itu Yang bisa menemani Menemani kita Yang dalam artian Bisa menghibur Membantu dan sebagainya Dan mohon maaf Teman yang baik itu Adalah yang bisa didatangi Karena ada juga teman Tidak bisa didatangi Dia jangan datangi Minta didatangi terus Tapi gak mau datang ke rumah temannya Ada juga yang kayak gitu Oh gitu Balik ya Jadi macam-macam sih Jadi ada teman Dia saja mau didatangi Tapi dia tidak mau mendatangi Ada juga teman Dia aja mau datang Tapi kalau Eh giliran Aku mau ke rumahmu deh Enggak ada Aku di rumah Gimana sih Jadi Kadang seperti itu sih Kalau Ustaz Mulana yang mana Aku dua-duanya Mulana didatangi tau Orang kita syuting di rumahnya mulu Datangin mulu Gila ke rumah kita jarang jatuh Eh enak aja Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya Terima kasih banyak Ustaz Mulana Dari Instagram At Ricky Underscore Setiawan Ustaz Bagaimana nih dengan cara Menegur sahabat Yang pacaran terus berdua-duaan Kadang Saya malah menjauh dari mereka Monegur tapi takut Salah kata-kata Padahal Masih duduk di SMA loh Tapi udah kayak suami istri deketnya Wah Kayaknya Apa? Dia cembur Iya Kayaknya sih saya jadi Iya kan Maksud Habib mohon izin Bip nih Bagaimana caranya menegur Ya yang baik untuk sahabat kita Supaya caranya ini Apa namanya Gak salah Apalagi ini tadi Berpacaran Berdua-duaan Takutnya ini kan mendekati Zina Monegur Tapi biasanya kalau ditegur Malah dia lebih galak Karena apa? Karena lagi jatuh cinta Iya Ngiri aja sih lu Cari temen lagi yang lain Sampai Bersambung Bismillahirrahmanirrahim Jelas apabila kamu melihat Kemungkaran Kamu melihat satu kemungkaran Maka hendaklah Dia merubahnya Kalau kamu punya kekuatan Dengan kekuatan kamu Kalau kamu gak punya kekuatan Fabilisanih Dengan lisan kamu Kata-kata yang baik Kalimat yang baik Kalimat yang sopan santun Apabila kamu gak sanggup Takut jadi ribut Maka doainlah mereka Biar apa? Biar kesentuh hati dan jiwanya Dan itu adalah Selemah-lemahnya iman Dan Kalau misalkan kejadian yang seperti itu Melihat Nasihatilah dia Dengan cara yang ma'ruf Dengan cara yang baik Tanyakan sama sahabat kamu ini Sebagai perempuan Kamu akan rugi Kamu akan rugi Kamu akan rugi Belum tentu Laki-laki itu Akan nikah sama kamu Kamu jangan deketin kayak gitu Gak boleh seperti itu Nasihatin Nanti kamu gak akan Dihargain sama suami kamu kelak Kamu gak akan Begini-begini-begini Kasih tau Kasih tau dengan cara yang baik kamu Omongin dari hati ke hati Nasihatin dia dengan cara yang Yang baik Dan juga apa Dan janganlah kamu mendekati zina Karena jelas Zina tersebut Adalah perbuatannya yang keji Dan suatu jalan yang buruk Dan itu adalah Jalannya syaitan Dan itu adalah Tipu dayanya syaitan Dan itu adalah Bisikannya syaitan Kalau berdua Manusia sama manusia Laki-perempuan Satunya syaitan Ini berdua nih Syaitan di kanan bisikin Wah syaitan di kanan saya Iya Oh bukan Amin 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 kadang-kadang Kalau ngomong suka Amin gak salah Amin bener Cuma anda Nujudut saya Yeah